selamat menikmati ke Indonesia dari Thailand pada tahun 1981 yang pertama itu untuk mengendalikan hana kutub putih pada singkong nah selanjutnya parasitoid anagirus sulopezi ini diintroduksikan ke Thailand pada tahun 2010 nah sebagai respon terhadap serangan kutub putih ini parasitoid anagirus sulopezi juga kemudian diintroduksikan ke Indonesia pada awal tahun 2014 pengendalian kutub putih yang ada pada singkong ini di Afrika dengan diintroduksi parasitoid anagirus sulopezi itu merupakan salah satu tonggak sejarah keberhasilan pengendalian hayati dan keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan informasi dan pengetahuan yang dibangkitkan melalui penelatihan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional di sebutkan sebelumnya bahwa parasitoid anagirus sulopezi itu kan diintroduksi dari Thailand ke Indonesia pada tahun 2014 untuk mengendalikan hama asing invasif dan ternyata anagirus sulopezi itu berperan dalam pengendalian hayati kutub putih singkong Anagirus sulopezi ini dapat dikatakan sebagai pengendalian hama yang ramah lingkungan yang perlu diupayakan agar mampu menjaga kelestarian ekosistem Salah satu agen hayati yang efektif dalam mengendalikan hama kutub putih yang ada pada singkong itu yaitu parasitoid anagirus sulopezi ini menurut James et al. 2000 Nah parasitoid anagirus sulopezi itu hanya akan memarasit satu spesies saja yaitu hama kutub putih singkong Dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa parasitoid anagirus sulopezi ini tidak akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap spesies makhluk hidup yang lain Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya parasitoid anagirus sulopezi itu diintroduksi dari Thailand ke Indonesia pada awal tahun 2014 Dengan maksud untuk mengendalikan kutub putih penacocus manihoti matile ferrero hepmitera Untuk mengetahui potensi pemanfaatan dan dampak terhadap spesies bukan sasaran yang dilakukan pengamatan perilaku parasitoid pada 4 spesies kutub putih Yaitu penacocus manihoti parococcus marginatus williams granada de wiling pseudocus jack beldrey gimpel miller dan vericia virgata kokerel Untuk maksud tersebut dilakukan uji kerentanan inang, uji prevensi inang dan uji kesesuaian inang dengan cara memaparkan imago parasitoid pada nimfa instar 3 dari setiap spesies kutub putih di dalam jaman petri Pada uji kerentanan inang, parasitoid anagirus sulopezi itu lebih sering mengunjungi P. manihoti Dan daripada P. marginatus Pada uji prevensi parasitoid itu lebih banyak dilakukan penemuan inang dan penelisikan osipositor pada P. manihoti dibandingkan dengan spesies kutub putih lainnya Mengeluarkan madu, dari 4 spesies kutub putih yang diuji, hanya pemani hoti yang merupakan inang yang sesuai bagi kehidupan parasitoid anagirus sulopezi ini Dengan rataan banyaknya imago parasitoid, yaitu 7,80,2,17 individu per 3 induk parasitoid selama 24 jam pemotoran Berukuran 0,3-0,7 mm Dan bergerak di sekitarnya saat menetas untuk mencari makan Rupa berwarna putih kotor dan keliling-keliling dan madu Selama fase ini mata berwarna merah mulai tampak Serangga dewasa berkurang panjang 1 mm dengan 2 pasang sayap berwarna putih dan tubuh berwarna kuning muda Baik untuk mencegah serangga kutub putih Steg yang ditanam terlebih dahulu sebaiknya diperkukan dulu dengan insecticida Tanaman yang sehat harus ditanam berjauhan dengan tanaman yang terserang Ya, nympha 3 dan imago yang paling tinggi Pengendalian kimiawi jika operasinya tinggi Hal tersebut terkait dengan salah satu tahapan penemuan inang Yaitu penerimaan inang Maka parasitoid itu akan mempertimbangkan hal seperti ukuran tubuh inang Kutub putih sendiri itu memiliki kisaran inang yang cukup luas Seperti yang dijelaskan di awal tadi Nah, tanaman inang dari kutub putih ini terdiri dari beberapa family tanaman Seperti ruta sehae, murah sehae, mirta sehae, mimosa sehae, malfa sehae, anona sehae, fitas sehae, faba sehae, rubi sehae, arcaria sehae, astera sehae, dan lain-lain Di Indonesia, inang kutub putih ini adalah tanaman buah dan ubi kayu Selain itu, inangnya itu bisa juga jambu biji, cabai, biasanya itu ada di cabai Dan bisa juga di tanaman papaya gitu Dan selain itu juga Ada di tanaman kangkung-kangkungan, jambu-jambuan gitu Dan selain menyerang tanaman pertanian, kutub putih ini juga menyerang gulma Yaitu abutilon indikum dan lain-lainnya Morfologi kutub putih ini memiliki telur yang berwarna kuning kehijauan Di dalam kantung telur atau ofisak yang panjangnya dua kali lipat atau lebih daripada panjang tubuhnya Keseluruhan kantung telur ditutupi oleh lilin putih Nimfa kutub putih instar pertama itu disebut trawler dan belum dapat dibedakan jenis kelaminnya Panjang tubuh nimfa instar pertama adalah rata-rata 0,4 mm dengan kisaran 0,3-0,5 mm Dan lebarnya tubuh itu rata-rata 0,2 mm dengan kisaran 0,2-0,3 mm Nimfa kutub putih yang instar kedua itu sudah dapat dibedakan jenis kelaminnya Dengan melihat warna tubuhnya nimfa instar dua jantan tubuhnya itu berwarna merah muda Sedangkan yang betina itu berwarna kuning kutub putih ini Pada instar kedua itu memiliki panjang tubuh rata-rata 0,7 mm dengan kisarannya 0,5-0,8 mm Dan lebar tubuh rata-ratanya 0,4 dengan kisaran 0,3-0,5 mm Kutub putih instar ketiga yang betina itu memiliki panjang rata-rata 1,1 dan lebar tubuhnya 0,7 mm Secara umum kutub putih papaya instar ketiga betina ukuran tubuhnya lebih besar dan lebih lebar dibandingkan dengan yang jantan Karena imango betina itu memiliki permukaan tubuh yang dilapisi oleh lilin putih tipis Memiliki rangkaian filamen lilin di sekitar tepi tubuh bagian posterior yang berukuran 1,4 kali panjang tubuhnya dan tidak memiliki sayap Panjang tubuh imango betina itu rata-rata 2,2 dan lebar tubuhnya rata-rata 1,4 Imango betina itu biasanya meletakkan telur dalam satu kantung telur atau yang biasa dibuat ofisak Peletakan telur itu biasanya berlangsung dalam 10 hari dan pada hari ke-10 nimfa instar saat 2 atau travel sudah mulai aktif mencari makan Imango jantan berwarna merah kuda terutama pada masa pra pupa dan pupa sedangkan pada saat instar pertama dan kedua berwarna kuning Panjang tubuh imango jantan itu rata-rata 0,6 dan lebarnya 0,3 Imango jantan itu ciri-cirinya memiliki antena dengan 10 segmen Ai daguts terlihat jelas memiliki sejumlah porilateral dan sayap berkembang dengan baik Siklus hidup kutu putih, betina, dan jantan itu memiliki tahapan perkembangan hidup yang berbeda Kutu putih betina itu mengalami metamorfosis paurometabola atau yang biasa disebut metamorfosis bertahap Dan Yaitu terdiri dari stadium telur, stadium nimfa yang terdiri dari instar pertama hingga ketiga dan stadium imago yang tidak memiliki sayap Larva dan imago kutu putih itu menusu dan menghisap cairan sel-sel daun Yang bisa mengakibatkan sel-sel mengalami kematian atau nekrosis dan menampakkan gejala berupa bercak keputian pada permukaan daun Pada populasi yang tinggi, permukaan bawah daun dipenuhi berbagai instar sendiri atas telur, larva, dan imago serta lapisan tepung atau lilin berwarna putih Yang dapat menyebabkan tanaman menjadi lemah, kelayuan awal, dan pertumbuhannya terhambat Kemudian Cara pengendalian Dari Kutu putih ini Selain menggunakan Teleparasitoid Itu bisa juga dengan pengendalian kultur teknis, pengendalian kimiawi Pengendalian kultur teknis itu untuk mencegah serangan kutu putih Stek yang ditanam sebaiknya diperlakukan dulu dengan insektisida, tanaman yang sehat terus ditanam berjauhan dengan tanaman yang terserang Dengan pengendalian kimiawi itu jika populasi tinggi itu bisa disemprot dengan insektisida dimetawat atau fensien Sekian penjelasan dari saya tentang anagirus lubezi dan hama kutu putih Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih